Intro Inilah para seniman di bidang fashion yang ikut serta dalam penyelenggaraan Fashion Revolution Week 2019. Sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di lebih dari 100 negara di dunia untuk memperingati kejadian runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh pada 24 April tahun 2013 silam. Kejadian tersebut menyisahkan luka mendalam bagi industri fashion dunia, di mana korban tewas yang berjumlah 1.042 orang dan 2.500 lainnya luka-luka adalah pekerja sebuah pabrik pakaian. Dalam kegiatan yang bertemakan main harga ini, para seniman fashion menyediakan jasa mendahur ulang pakaian dengan memberikan berbagai aksen tambahan menarik pada baju bekas pengunjung. Misalnya, melalui lukisan, sulaman, hingga menambah aksesoris tambahan yang ramah lingkungan. Di sini, para pengunjung bisa membayar jasa para seniman fashion dengan tarif sukarela. Di Modify Market, kita mengumpulkan teman-teman yang bisa memberikan jasanya untuk membantu upcycling pakaian. Jadi, tujuannya adalah untuk memperpanjang usia pakaian sehingga kita ngurangin sampah baju. Dikuratori oleh Felicia Budi, para seniman fashion yang terlibat merupakan para pelaku di bidang industri fashion yang menaruh perhatian, peduli, dan berkomitmen untuk menjalankan dunia fashion yang bertanggung jawab terhadap lingkungan serta para pekerja. Tak hanya menyediakan jasa daur ulang pakaian, mereka juga bertanggung jawab mengedukasi para pengunjung yang datang mengenai kesadaran akan kondisi dunia fashion yang terjadi saat ini, khususnya budaya fast fashion, sebuah produksi pakaian besar-besaran sehingga menimbulkan limbah pakaian yang terbuang, serta dianggap kurang mempedulikan kesejahteraan para buruh yang bekerja. Kita mau menyemangati industri garmen untuk berubah, merubah bisnis modelnya, untuk merubah cara mereka menghargai para pekerjanya yang 80% itu wanita gitu ya, apa sih yang sudah dipikirkan ataupun diserah terimakan, ataupun dibagikan kepada para pekerja garmen yang notabene wanita yang memang itu dapat meningkatkan harta abad, memartabat dan harkat kerja dan juga ekonomi dari para pekerja. Ruth Marbun adalah satu dari para seniman fashion yang turut serta dalam kegiatan ini. Baginya, mendaur ulang pakaian dengan menambahkan berbagai aksen yang bisa menambah nilai dan cerita menjadi upaya yang tepat untuk mengurangi kebiasaan masyarakat yang terhanyut dalam dunia face fashion. Gue udah untuk membeli itu kan dari rasa bosan juga gitu, jadi ya ini adalah satu upaya kayak mungkin kalau kita memberi sedikit, apa ya, kita make up sedikit gitu barangnya mungkin kita akan jadi attach kembali dan mungkin akan lebih attach ya ketimbang sebelumnya karena ada ceritanya, ada juga investment dari kita pribadi kepada barang tersebut.